Pemirsa tiga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Balai, Sumatera Utara melarikan diri dengan memanjat tembok menggunakan seutas kain. Tak lama ketiganya ditangkap di persembunyiannya di semak-semak atas informasi dari warga. Tiga tahanan Polres Tanjung Balai yang sempat melarikan diri dari lapas Kelas 2B Tanjung Balai pada Sabtu Dinihari berhasil ditangkap polisi. MZF, MAB, serta MS ditangkap petugas gabungan dari Polres Tanjung Balai dan Lapas Tanjung Balai atas laporan masyarakat yang curiga. Ketiganya masuk ke dalam hutan di Dusun 2, Desa Sewai Sijawi-Jawi, Kecamatan Seikepayang Barat, Asahan, Sumatera Utara. Kenapa? Takut atau gimana? Takut. Takut hukuman mati ya. Sudah berapa hari kalian rencanakan melarikan diri ini? Sekitar 6 hari Pak. 6 hari? Ketika tersangka diamankan kema Polres untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut. Atas kejadian tersebut, petugas lapas akan lebih memperketat penjagaan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, AINews melaporkan.